Rangkaian kereta api, KA, berantas yang menabrak truk Tronton di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 18 Juli 2023, malam, tiba di stasiun akhir di stasiun Blitar, Rabu, 19 Juli 2023, pukul 5.38 WIB atau terlambat 3 jam dari jadwal seharusnya. Menir Humas PT Kereta Api Indonesia, KAI, daerah Operasi 7 Madiun Suprianto mengatakan, semua penumpang KA Berantas dengan tujuan akhir stasiun Blitar telah tiba dengan selamat. Suprianto menuturkan, KA Berantas berhasil melanjutkan perjalanan dari stasiun Jerakah pada Selasa, 18 Juli 2023, pukul 22.23 WIB setelah lokomotif yang menarik rangkaian KA Berantas menabrak truk Tronton di lintasan kereta api JPL 6KM1-523 yang ada di ruas Jerakah Semarang Poncol pada Selasa pukul 19.32 WIB. Akibat kejadian tersebut, kata dia, lokomotif yang menarik rangkaian KA Berantas terbakar. Selanjutnya, rangkaian gerbong KA Berantas yang terdiri dari 4 gerbong eksekutif dan 6 gerbong ekonomi itu mendapatkan penggantian lokomotif di stasiun Semarang. Menurut Suprianto, kecelakaan KA Berantas itu berdampak pada keterlambatan dua kereta api lainnya yang melintas di wilayah Daok 7 Madiun. Kedua kereta api tersebut adalah KA Brawijaya dan KA Mojopahit masing-masing relasi Pasar Senen Malang. KA Brawijaya, kata dia, mengalami keterlambatan lebih lama yaitu 279 menit. Menurut Suprianto, PT KAI memberikan kompensasi atas keterlambatan itu dengan memberikan servis recovery berupa minuman dan makanan ringan kepada penumpang yang perjalanannya mengalami keterlambatan akibat kecelakaan tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!